hai hai guys welcome to jah channel di video kali ini jah channel mau kasih lihat gimana caranya sih ngeberi pupuk pada tanaman hidroponik jah channel langsung aja disini guys oke guys disini saya punya tandon airnya yang sudah diisi pupuk biasanya dia dalam waktu satu bulan itu bahkan kurang ini bisa susut airnya yang tidak di sini lihat ya Nah ini dia guys susutkan air itu kering caranya gimana ya caranya kita tambahkan air guys bisa disiapkan air bersih air pump saya pakai nya kita pasukin aja disini guys masukkan airnya kesini sampai penuh guys jangan terlalu penuh deh takut akhirnya sudah penuh next kita akan cek berapa jumlah ppm nya ini saya sudah ada alatnya guys ini namanya TDS dan EC meter alatnya tuh kayak gini guys kayak gini ini dibuka tutupnya ternyalakan on off nya sini angkanya 0 0 ya guys dibawahnya ini ppm ini bawahnya suruh fungsi dari alat ini nih untuk membaca nilai pupuk atau ada berapa banyak jumlah pupuk yang terkandung di dalam air ini guys yang langsung aja kita celupin disini guys bisa kelihatan sini tuh celupin ininya bawahnya guys jangan sampai terlalu dalam ya nanti alatnya bisa rusak ini terbacanya bentar kita kunci dulu ini nilainya 718 ppm suhu nya 31 derajat ini masih kurang ya guys pupuknya masih kurang biasanya saya pakai di kisaran 1000-1200 ppm guys untuk nutrisi hidroponiknya jadi karena ini kurang kita akan tambahkan pupuk abmix ya di setiap jenis tanaman yang kita tanam biasanya tanaman tersebut memiliki nilai kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda misalkan kayak bayam berapa ribu ppm terus cabai terus kaisim pakcoy selada selada juga berbeda-beda ppmnya guys jadi untuk bayam biasanya saya pakai 1000-1200 ppm sih untuk lebih pastinya kalian bisa cek di tabel ppm kalian bisa searching searching berapa sih nilai ppm yang tepat untuk tanaman yang kalian tanam kalian bisa cari tapi untuk ini saya akan membuat larutan dengan kadar ppm 1000-1200 saya di sini sudah siapkan dua buah pupuk abmix ini A dan B terserah yang mana yang A yang mana yang B sama aja yang penting larutan ini satu berbanding satu terus dimasukkan ke dalam tandon itu misalkan aja ya guys saya tuang larutannya karena itu sudah ada masih tersisa 700 ppmnya kita tambahkan sedikit aja pupuknya di sini saya kira-kira aja saya pakai 100 100 guys mungkin disini oh iya pupuk ini tidak boleh dicampurkan langsung ya guys di wadah ini hanya boleh dimasukkan ke tandon satu persatu ya kenapa? karena akan terjadi pengendapan pupuk nantinya kurang bagus pupuk ini guys ini yang B nah ini warnanya ya beda yang ini agak ini warna transparan yang ini karena agak hijau kita aduk-aduk supaya ketahuan nilai pupuknya ya ini ini pakai tangan juga gak apa-apa guys kalau kalian mau aduk ini aman kok sini saya pakai pompa air merek Boyu lumayan awet guys pompanya sudah satu tahun lebih saya pakai belum ada masalah setiap hari hidup terus langsung aja kita cek lagi ya kadar PPMnya setelah kita aduk-aduk ukur lagi ya tinggalkan dulu alatnya mode 0 celupkan di sini berapa nilai PPMnya 1.134 ya udah cocok lah untuk tanaman saya jadi ini udah pas kita tinggal tutup lagi ya oke sekian ya guys cara menambahkan pupuk abemix ada tanaman hidroponi kita di rumah jangan lupa like dan subscribe ya see you bye bye